Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YouTube channel Rian Sigar semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ada pun sudah sakit semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbah Alami baik di video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab ya salah satu komentar teman-teman ya ada yang bertanya tentang apa penyebab air di reservoir atau-atau air air radiator berkurang ya ya yang pertama yang kalian harus cek adalah cari kebocoran ya baik di selang radiator atau di upper tank radiator ini ya Hai di sela-sela pinggir atau yang di bagian bawahnya ya itu cari Hai cari Hai pak ada kebocoran ya dan jika ada kebocoran ya ini pengalaman saya ya saya pernah ada kebocoran di bagian pinggir-pinggir sini ya ini rawan sekali ya sering yang sering terjadi ya apalagi udah pernah dibuka ya Hai ya caranya adalah kalian membeli lem sealer ya dan plastik steel ya plastik steel-nya yang 15 menit kering ya pakai jika darurat jika di jalan itu harus pakai yang cepat ya cepat kering ya karena kan biasanya bocor dia menjembur ya Hai kalau yang lama keringnya itu agak susah ya jadi pengalaman saya beli lem plastik steel ya lalu dan lem sealer ya Hai jang kita oleskan ya kita oleskan pertama itu kita kan plastik steel ada dua lem yang putih dan hitam itu dicampur ya lalu diaduk dan langsung langsung diolesin ya kalau kecil sih masih bisa langsung nutup ya waktu itu saya kecil ya Hai atau nunggu dingin dulu ya Hai atau nunggu dingin agar tidak menyembur lagi ya Hai tapi kalau airnya habisi bahaya ya kalau bisa eh dibuka dulu ya ini dibuka ya dibuka kalau menyembur itu biasanya airnya udah mau habis ya Hai ini dibuka ya tutup kadi atau dibuka ya bukanya dengan lap basah IBCC tiga lapis sih lap basah kanebo dan lap kain ya saya buka pelan-pelan ya ini bahaya ini kalau dibuka langsung menyembur bisa Oh bisa bahaya banget kita bisa sembur bisa luka bakar ya ini bahaya banget hati-hati bukanya pelan-pelan ya satu senti satu senti ya pakai lap itu juga ya jika udah menyembur tahan pelan-pelan jangan sampai langsung dilepas bahaya ini kalau kita nggak berani buka ya kita tunggu sampai dingin ya kalau saya biasanya saya isi dulu biar air di dalam cepat lebih dingin dan kalau kering bahaya ya bisa bisa melengkung ya tiada kebocoran di ruang bakar itu ya bahaya kalau dia melengkung itu masuk ke dalam ruang bakar ya ya kembali ke lem ya pertama plastik plastik steel kita olesin ya bagian sini ya jika bocor dan setelah plastik steel kita timpa lem sealer itu ya Alhamdulillah aman ya saya Alhamdulillah aman ya Ya kalau bisa kalau bisa ya jika sudah di rumah ya di bagusin kembali lemnya ya di benerin lagi ya lemnya Biasanya kalau kita dadakan atau dorot asal-asal aja yang lemnya ya sampai rumah teman kita bagusin lagi lemnya ya Oke jika selang yang bocor ya juga selangnya bocor itu harus diganti ya selangnya tidak bisa di akalin sih kalau malaman saya belum pernah jadi harus diderek aja ya cari amannya Hai intinya jika setelah nambil ini jika di jalan indikator hidup lagi berarti bocor lagi ya itu lebih lebih baik diderek aja deh kalau misalkan kebocoran udah besar ya Hai Oke setelah Hai cek bocoran ya yang pertama yang kedua cek kebagian Hai nih ya kita buka cover tutup mesin ini ya kita buka coil lalu kita buka abusi ya itu kita starter ya tester jika di starter menyembur menyembur air ya itu dipastikan itu air sudah masuk ke ruang bakar ya itu ongkosnya lumayan ya Hai ongkosnya sangat lumayan untuk tuh lengkung ya ada silinder headnya ya Hai tuh harus diratakan lagi ya turun mesin Hai jadi lumayan ya berapa juta sih waktu itu Hai kawan itu berapa pokoknya lumayan ya Hai jadi Hai gitu ya untuk mengetahuinya kita buka koil lalu kita buka busi kita starter jika tidak ada yang menyembur Hai jika tidak ada air yang menyembur yang aman ya kalau kotoran mah itu biasa sisa-sisa truk-truk pembakaran ya Hai kalau seperti kotoran kotoran ya yang menyembur juga biasa kotoran ya itu aman masih ya Hai Oke Oh ini pengalaman saya yang terakhir ya itu juga pengalaman saya yang kedua tadi pengalaman juga Hai itu mobil kawan ya bener ya ujung-ujungnya ke bengkel turun mesin ya Oke yang terakhir ini Hai udah saya cek semua tidak ada kebocoran ya tidak kebocoran baik di radiator maupun di ruang bakar tidak ada kebocoran ya dan yang terakhir Hai saya tes tidak menggunakan AC ya tidak mengurang ya di laser poir aman tidak mengurang ternyata penyebabnya adalah AC ya kompresor AC ya itu sudah berat jadi membuat mobil overhead ya panas berlebih itu mengakibatkan yaitu ya kalau depan terlebih air juga Hai entah kemana larinya ya bisa memuai apa gimana ya pokoknya setelah diganti kompresor di bengkel itu aman ya jadi kalian ya buat teman-teman ya banyak pertanyaan-pertanyaan juga di kolom komentar itu penyebab mengubah kurangnya air radiator itu ya AC jadi kalian tesnya jalan jangan menggunakan AC ya jika biasanya berkurang coba kalian tidak menggunakan AC apakah masih berkurang ya jika masih berkurang ya itu cek cek gua tadi ya dan jika tidak berkurang berarti fix itu ACnya ya radiat apa kompresornya udah berat minta ganti ya itu beban di mesin ya Nah itu ya itu itulah ya tiga pengalaman saya ya Hai untuk air radiator berkurang ya Hai dan yang terakhir ya jika sebaliknya ya jika sebaliknya reservoir penuh ya Hai pengalaman saya juga itu bis jika reservoir penuh itu tutup radiatornya ya Hai tubuh radiatornya itu periode lemah ya jadi air saat panas ngebalik sini pada saat mesin mati ya Hai itu ngebalik ya air ke sini kebaya juga ya jadi tutup radiatornya ya ini berdasarkan pengalaman ya jadi buat kalian cek cek ya jika kalian enggak mau langsung bengkel ya bisa cek cek sendiri dulu ya jadi kita tahu ya apa yang bocor apa yang bermasalah ya apakah di AC itu 33 pengalaman saya ya Oke jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di-like dan jangan lupa subscribe banyak bagi yang belum subscribe semoga video ini dapat bermanfaat ya Hai jika ada kesalahan dalam penyampaian atau ucapan mohon dimaafkan ya wabillahi topik walidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yo ya 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 ya